Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, trotoar di sejumlah jalan protokol di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, di Catulang. Pengecatan trotoar membuat pemandangan Kota Sampit terlihat lebih bersih dan rapi. Pengecatan trotoar menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, salah satunya seperti yang terlibat di Jalan Ahmad Yani pada Sabtu 6 Juli 2022 pagi. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan protokol di Kota Sampit. Trotoar berwarna hitam dan putih dengan cat yang sudah memudar oleh petugas dilakukan pengecatan ulang, sehingga warna trotoar terlihat lebih cerah dan membuat kawasan Jalan Ahmad Yani terasa bersih dan rapi. Pengecatan dilakukan oleh sekitar 80 orang petugas dari Dinas-Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman atau PUPRKP setempat. Pengecatan trotoar ini merupakan kegiatan rutin tahunan menyambut Hari Kemerdekaan. Pengerjaannya juga dilakukan di Jalan Protokol lainnya di Kota Sampit, seperti Jalan HMR Shab, Jendral Sudirman, MT Haryono, dan Jalan Cilik Riwut. Pengecatan ulang trotoar tersebut ditargetkan rampung pada tanggal 16 Agustus mendatang. Ini kegiatan dalam rangka menyambut 17 Agustus. Yang dilaksanakan apa? Pengecatan median jalan, permajaran yang jalan lah. Jalan mana aja? Cilik Riwut, HMR Shab, Sudirman, Hayani. Nanti menyusul segala bundaran, studiun. Selain pengecatan, ada lagi yang mungkin ditersiapkan ke 17 Agustus? Mungkin sementara itu aja dulu mungkin. Ada yang menyusul mungkin. Kalau untuk pengecatan ini ditargetkan selesainya kapan ini? Tanggal 16 Agustus. Yang dilibatkan ada berapa banyak petugas? Dari pertamanan dengan renas. Selain pengecatan ulang trotoar, juga akan dilakukan pemasangan umbul-umbul serta bendera merah putih di sepanjang jalan protokol di kota Sampit. Sehingga nantinya, suasana dan semarah hari kemerdekaan Republik Indonesia akan sangat terasa. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus, melaporkan.